Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlog TV Di video kali ini saya akan mereview produk gear camping baru saya Dari brand Trangia ya Ya ini adalah gel burner Trangia atau wadah buat menyimpan bahan bakar gel bakar ya Di video ini saya akan sharing mencoba bahan bakar alternatif lain ya Selain yang sudah pernah saya coba Ini dua jenis bahan bakar ini ya Bahan bakar ada gel bakar dan parafin bahan bakar padat ini Ini alternatif bahan bakar baru ya Selain yang sudah biasa sering saya pakai Ada gas stove dari gasnya ada OD juga Dan ada yang CB Pernah juga saya memakai gas multi full stove atau gas hybrid Gas berbar bakar bensin atau gasolin ya Dan bisa juga menggunakan gas kanister Dan selanjutnya saya juga pernah menggunakan bahan bakar alkohol stove ya Alkohol menjadi kompor alkohol di Trangia Dan pernah juga menggunakan bahan bakar kayu ya atau kayu bakar di stuf yaitu ada di biolet stuf Dan ya kali ini saya akan buang bahan bakar baru Untuk sero gel bakar ini saya belinya di toko kimia di marketplace juga ada ya Untuk harganya per kaleng seperti ini Ini saya beli harganya 5.000 rupiah Disini yang saya kurang tau ya ini berat seberapa isinya Cuman ya cukup lah ya Jadi gel bakar ini Ini juga bisa sih ya langsung dipakai api dinyalain dibuka dulu ininya Tinggal di ya ditaruh apa gitu ya ketel atau apa Tapi karena ini pendek jarak ininya Jadi ini harus memakai stuf seperti ini sih Biar lebih tinggi sedikit ya Ya karena saya akan mereview Trangia Gel Burner ini Jadi saya akan memasukin gel bakarnya ke dalam Trangia Gel Burner ini Selanjutnya kalau untuk harga parafin bahan bakar padat ini ya Ini segini saya beli ini isinya ada 8 ya Saya belinya itu harganya itu 15.000 rupiah Sikit kurang lebih Dan karena ini bentuknya udah kotak seperti ini ya Dan muat juga di Trangia Gel Burner ini wadahnya Jadi saya akan coba juga setelah nanti saya akan meletest ini dulu ya Gel bakar dulu baru setelah itu akan mereview bahan bakar padat parafin ini Yang pastinya ya Yang pastinya ya pengen tau juga seberapa bagus antara 2 bahan bakar alternatif ini ya Jika digunakan untuk camping atau masak di outdoor seperti itu Yang akan saya pakai di Trangia Gel Burner yang akan saya masukin di Trangia Triangle ini ya Di strufnya ini Dan pastinya nanti setelah saya review dan tes bakar ya bagaimana nyala apinya Dan saya akan boil test masing-masing 2 jenis bahan bakar ini ya Ada gel burner atau gel bakar dan parafin bahan bakar padat Saya akan boil test di Kedel Trangia ini 600ml Yang pastinya ya untuk mengetahui seberapa cepat Ya sebagai acuan juga Seberapa cepat dia bisa masak air Sampai mendidih di Kedel ini ya 2 bahan bakar ini Ya mana yang paling terbagus gitu Saya akan review sekarang Saya mulai dari Gel bakar ini dulu ya Ini saya letakkan lagi ya Trangia Trianglenya Struf ini di wadah kayu seperti ini Agar lebih aman Dan pada saat tes bakar ini Di workshop ini sudah ada apar ya Alat pemadam api ringan Untuk berjaga-jaga aja Dan saya akan buka gel burner Trangia ini dulu ya Seperti apa modelnya Ini ada buku petunjuknya Ini saya belinya di Jepang ya Jadi pakai full, pakai bahasa Jepang Dan ini buatan Swedia Made in Sweden Dan ini adalah Trangia gel burner-nya ya Sini ada lid-nya atau penutupnya Dan ini adalah wadahnya Jadi perlu ditekan ya Di bagian ini Seperti ini Jadi seperti ini aja bentuknya Ada penutupnya dan ini wadahnya Jadi ketika mungkin sudah Jadi ketika sudah selesai Memakai atau memadamkan api yang sudah ada Gel bakar atau parafim bahar bakar padatnya Ini langsung ditutup seperti ini aja Untuk memadamkan apinya gitu ya Dari atas gitu Nah jadi harus hati-hati juga sih Ini benar-benar kedap ya Jadi kalau masih ada sisa Gel bakar atau parafim bahan bakar padat Ini nggak tumpah ya Dan ini juga Sepi gitu, aman Kokoh Jadi Trangia gel burner ini Untuk gel bakar atau solid full ya Dan ini Bahan Trangia nya ini Dari aluminium Full aluminium ya Jadi ringan banget Dan saya akan Test Saya akan nimbang Berapa berat Trangia gel burner ini Ketanannya sih ini Pasti ringan banget ya Saya akan nimbang sekarang Dan beratnya itu Hanya 18 gram Ultralight ya Sangat ringan Dan ketika saya gabung Ke Trangia triangle ini Seperti ini ya Kalau sudah dipasang Total beratnya adalah 119 gram Masih ultralight Ringan banget ya Ini beneran Kalau yang di Trangia triangle ini Bahannya stainless ya Dan Untuk Trangia gel burner ini Bahannya tadi Aluminium ya Full aluminium Ringan banget sih Dua ini Dan kompak juga Jadi gampang ya Di packing juga Jadi saya akan mulai aja Review Tes bakar Dan nanti boil test juga Menggunakan Gel bakar dulu ya Seperti ini Ini seperti ini ya Ketika sudah masuk Jadi benar-benar pas Ukurannya Di Trangia triangle Stoof ini Jadi saya harus Menuanginnya ya Gel Bakar yang ada di kaleng ini Ke Trangia gel burner ini Jadi seperti ini Seperti ini Bahan bakarnya Bentuknya Seperti gel Jelly gitu ya Warna biru Saya akan Tuangin dulu Seperti ini nih Seperti jelly gitu ya Nama juga gel Gel Bakar Saya coba Saya coba secukupnya dulu sih Dan saya akan Nyalain apinya Dan untuk yang ini Ini adalah tes Gel bakar ya Atau gel burner Di Trangia gel burner Dan Trangia triangle Stoof ini Dan saya akan Mulai bakarnya sekarang Apinya juga lumayan sih ya Mirip Wow Dan sudah Memerah seperti itu ya Dan dia nanti akan Mencair semua ya Gel bakarnya tersebut Dan seperti ini Ketika sudah terbakar ya Apinya Orange gitu Dan dia Menyebar ke seluruh Rangia gel burner Wadahnya itu ya Jadi seperti ini ya Api di ruangannya Sudah saya matikan semua Ya ada cahaya sedikit Dari jendela Jadi apinya itu Benar-benar Api orange gitu ya Dan cukup besar juga Dan ya lumayan lah ya Tingginya Hampir sama dengan Menggunakan Bahan bakar Spiritus Atau Alkohol Ini benar-benar Salah satu Alternatif Bahan bakar Yang bagus juga sih Menurut saya Gel bakar ini Rekomen juga sih Saya akan Kualitas Saya akan masukin Airnya 600ml Ke Kedel Tranggia ini Ini Kedel tranggianya 600ml Juga ya Jadi pas banget Ukurannya Dan saya akan Tutup sekarang Dan Waktunya Saya mulai Dari sekarang ya Sekarang Sudah 2 menit ya Dan saya Buka aja ya Tutup Kedelnya Biar keliatan Apa Sudah Mendidih Airnya Biar lebih Jelas Sudah Mendidih Di 7 menit 31 detik Sudah Mendidih Sempurna Cukup lama Juga sih Memasak air Sampai mendidih Memakai gel Bakar Ini Dan Kelebihannya Apinya sih Lebih Gak ada suara Jadi lebih Tenang Dibanding Memakai Bahan bakar Gas Dan Multiful Memakai gel Bakar Sama dengan Spiritus Jadi lebih Hening Dan untuk Mematikan apinya Sama dengan Menggunakan Spirit burner Alkohol Atau Spiritus Jadi ini Tinggal ditutup Seperti ini Ketika Sudah selesai Mau menggunakannya Dan Kalau masih Bisu Ini Biasa digunain Lagi Nanti Untuk Selanjutnya Menutupnya Seperti ini Apinya Langsung Padam Semua Seketika Dan Didiamin dulu Karena masih Panas Pastinya Dan Saya akan Bersihin Sisa gel burner Yang ada Di dalam Gel burner Tranggia Ini Selanjutnya Saya akan Pakai Paraffin Bakar Padat Ini Ini Sudah Saya Bersihkan Tranggia Gel burner Wadahnya Dari Bekas Sisa Gel Selanjutnya Saya akan Pakai Paraffin Bahan Bakar Padat Ini Ya Saya Buka Dulu Dan Saya Pakai Satu Seperti Ini Dia Paraffin Bahan Bakar Padat Bentuknya Persegi Kotak Seperti Ini Saya 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 Letak Di Pas Banget Di Tranggia Gel Burner Ini Saya Letak Di Sini Dan Ini Dikadal Sudah Saya Ganti Air Yang Baru Di 600 Pliliter Air Lanjut Saya Akan Matikan Lampunya Seperti Biasa Untuk Melihat Lebih Jelas Artinya Seperti Apa Jadi Apinya Seperti Itu Berwarna Korenan Ada Birunya Sedikit Tapi Kalau Di Paraffin Bahan Bakar Padat Ini Dan Sebentar Lagi Jadi Seperti Itu Apinya Cukup Besar Lumayan Juga Cukup Tapi Sepertinya Lebih Besaran Gel Bakar Tadi Oke Selanjutnya Saya Akan Boil Test Ya Mumpung Paraffin Bahan Bakar Padat Masih Besar Masih Baru Baru Duduk Biar Lebih Lama Aja Saya Mulai Boil Test Di 600 Mililiter Di Kedel Ranggia Ini Dan Waktunya Saya Mulai Dari Sekarang Sekarang Sudah Di Dua Menit Saya Buka Aja Penutup Ranggia Kedel Kedel Ini Jadi Sudah Menit Sempurna Di 9 Menit 12 Detik Lebih Lama Dibanding Dengan Menggunakan Gel Bakar Dan Saya Tutup Lagi Biar Lebih Aman Saya Angkat Kedel Itu Masih Tersisa Banyak Parafin Jadi Lebih Hemat Dibanding Dengan Menggunakan Gel Bakar Tapi Apinya Lumayan Ternyata Lumayan Besar Masih Tersisa Banyak Dan Masih Bisa Dipakai Lagi Parafin Bahan Bakar Padat Ini Saya Tutup Aja Sekarang Langsung Mati Apinya Jadi Seperti Itulah Tadi Setelah Tes Gel Burner Dari Tranggia Ini Menggunakan Bahan Bakar Gel Bakar Dan Menggunakan Parafin Bahan Bakar Padat Ini Dan Ternyata Hasilnya Lumayan Ini Sebagai Bahan Bakar Buat Stove Atau Kompor Buat Masak Ya Walaupun Ada Plus Minus Di Kedua Bahan Bakar Ini Karena Berbeda Jenisnya Untuk Yang Bahan Bakar Gel Bakar Ini Itu Saya Menggunakannya Kurang Lebih Sekitar Ini Total Ada 50 Gram Jadi Saya Menggunakan Kurang Lebih Sekitar 25 Gram Kurang Lebih 25 Atau 30 Gram Dan Kalau Yang Parafin Gel Bakar Ini Tadi Kan Saya Menggunakan Satu ini Satu Kotak Ini Satu Parafin Ini Beratnya 32 Gram Jadi Lebih Padat Lebih Banyak Ini Dibanding Yang Gel Terus Yang Gel Lebih Boros Kekurangannya Lebih Cepat Habisnya Tadi Mau Habis Setelah Tadi Mendidih Total Itu Mudah Pas Banget Saya Ambil Setengah Dituangin Kesini Kelebihannya Apinya Lebih Besar Dibanding Dengan Parafin Dari awal Apinya Sudah Besar Yang Gel Burner Ini Ya Itu Aja Jadi Lebih Cepat Bisa Masak Air Dan Saya Cek Juga Di Market Place Dan Lainnya Buat Gel Buner Atau Gel Bakar Ini Hanya Dijual Menggunakan Wadah Seperti Ini Untuk Di Pesta Kalau Di Tempat Makannya Buat Memanaskan Makanan Jadi Tidak Ada Yang Jual Pake Refill Atau Apa Jadi Tinggal Dituang Gampang Jadi Agak Ya Harus Membeli Ini Juga Kaleng Ini Jadi Kalau Mau Dipake Ya Tinggal Tadi Dipake Sedok Dituang Kesini Jadi Agak Sedikit Ribet Tapi Ya Rekomen Juga Sini Karena Bahan Bakarnya Tadi Bagus Menurut Saya Walaupun Kekurangannya Boros Juga Di Apinya Lanjutnya Kalau Untuk Parafin Parafin Bahan Bakar Padat Ini Kotak Seperti Ini Sudah Bener Praktis Jadi Tinggal Ditaruh Aja Diletak Di Tranggia Gel Boundernya Ini Di Wadahnya Tinggal Gampang Tutup Nanti Kalau Mau Pakai Lagi Bisa Karena Ini Termasuk Awet Kelebihannya Itu Tadi Awet Bisa Dipake Dua Kali Mungkin Tiga Kali Tidak Tahu Saya Baru Tes Sekali Ini Tadi Bahan Bakarnya Juga Masih Tersisa Seperti Dipake Dua Tiga Kali Lagi Gitu Dan Ini Mengecil Dikit Juga Bahan Bakarnya Jadi Bahan Bakar Yang Ini Lebih Aromanya Lebih Baunya Nyenget Yang Bahan Bakar Padat Ini Sedangkan Gel Borda Enggak Jadi Kekurangannya Itu Aja Ini Lebih Lama Nyala Apinya Dari Awal Sudah Apinya Kecil Gitu Api Sama Api Orang Tapi Lebih Kecil Di Akhir Ini Apinya Tadi Lumayan Besar Lumayan Lumayan Tadi Perbedaan Tadi Yang Gel Bakar Ini Di 7 Menit 30 Detik Sedangkan Parafin Bahan Bakar Padat Ini Di 9 Menit 12 Detik Mendidikan Air Lumayan Jauh Tapi Salah Satu Bahan Bakar Alternatif Dua Ini Selain Alkohol Atau Spiritus Sama Sama Senyap Tidak Berisik Sama Dengan Spiritus Bahan Bakar Dua Ini Dan Dibanding Dengan Bahan Bakar Gas Dan Multiful Atau Hybrid Stove Yang Lebih Berisik Multiful Atau Hybrid Stove Yang Menggunakan Bahan Bakar Bensin Atau Gas Kalau Gas Nomor Duanya Lebih Sedikit Lebih Senyap Dibanding Dengan Multiful Yang Lebih Berisik Menurut Saya Kalau Multiful Yang Bensin Itu Kalau Yang Ini Sama Dengan Spiritus Atau Alkohol Senyap Tidak Ada Suara Ya Jadi Ini Bahan Bahan Bakar Masih Cocok Digunain Buat Camping Buat Hiking Buat Montenering Buat Motor Camping Car Camping Dan Lain Sebagainya Nah Cuman Bahan Bakar Ini Kekurangannya Tadi Selain Yang Saya Sebutin Karakteristik Bahan Bakarnya Yang Dapat Ini Saya Kurang Tahu Emang Belinya Ini Di Online Di Marketplace Jadi Kalau Di Bahan Kimia Juga Ini Juga Harus Pesan Lagi Saya Di Marketplace Setelah Di Toko Kimianya Tersebut Jarang Ready Gitu Maksudnya Jadi Kalau Dipanding Spiritus Menurut Saya Lebih Spirtus Atau Alkohol Karena Di Toko Kimia Pasti Ada Kalau Bahan Bakar Ini Putuh Dipesan Dulu Gitu Nah Untuk Jadi Gak Sepraktis Alkohol Atau Spiritus Yang Dapetin Bisa Belinya Offline Gitu Kalau Ini Agak Susah Mesti Online Gua Ini Jadi Sekian Review Saya Penjelasan Tentang Dua Bahan Bakar Alternatif Ini Selain Yang Sudah Saya Sebutin Dari Awalnya Dan Ternyata Bagus Juga Dan Untuk Darurat Emergensi Ini Berfungsi Juga Rekomen Juga Dipakai Kalau Bahan Bakar Alternatif Yang Kalau Bahan Bakar Yang Biasa Seperti Gas Gasoline Bensin Dan Kayu Gak Ada Bisa Menggunakan Bahan Bakar Ini Untuk Darurat Untuk Apa Jadi Sekian Video Review Saya Bahas Bahan Bakar Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton